Ini Stargazer mobil low MPV di Hyundai yang siap makan pasar mobil sejuta umat. Di Stargazer ini itu punya 4 tipe, active, trend, style, dan prime. Dan di beberapa tipe itu ada pilihan two-tone dan captain seat. Dan kita mau coba untuk mulai review dari bagian depan dulu. Let's go! Secara desain, Stargazer ini mirip dengan desain dari Staria untuk bagian depan. Nah, dari sisi depan, ini kita ada lampu dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan di sini itu kita ada logo Hyundai, di bagian ini kita grill, dan di bagian bawah itu kita ada garnish. Tapi, mungkin banyak orang yang bilang atau sudah mungkin banyak yang review, kalau desain dari Stargazer itu kombinasi antara Staria dan tetangga sebelah. Nah, khususnya di bagian ini, di bagian lampu. Nah, kalau lampu sendiri, itu kita di lampu sen itu kita masih bokelam, belum LED. Di fog lamp kita belum LED, dan di lampu utama kita sudah LED. Itu dari sisi depan, dan kita coba move ke samping. Nah, kalau dari bagian samping, kita mulai dulu dari depan. Kalau untuk Stargazer, itu di bagian pellet, itu kita pakai pellet two-tone. Kita pakai bannya itu merek Kumho, dengan profil bannya 205-55. Ringnya ring 16. Di bagian depan itu kita pakai rem cakram, dan di sini kita tidak ada over fender. Kalau di kereta kan ada over fender. Di sepion, ini kita sudah retrack, ada lampu sen. Ini yang prime kebetulan itu sudah tidak pakai anak kunci, sudah smart entry. Dan kalau di bagian belakang, itu sama profilnya dengan di band depan. Cuman bedanya di rem, di bagian belakang itu masih tromol. Dan kita move ke belakang. Nah, kalau dari bagian belakang, ini kita ada lampu, dari kiri ke kanan. Nah, ini di bagian belakang itu kita ada tiga titik sensor parkir, satu, dua, dan tiga. Ini yang emblem prime, dan di sini kita ada tulisan Stargazer, dan logo Hyundai. Untuk di Stargazer itu kita sudah pakai suck fin, bukan lagi antena yang biasa. Di bagian ini kita ada high stop lamp, untuknya memberi tanda ke kendaraan di belakang, yang lebih besar. Nah, kita coba masuk. Nah, kalau untuk Stargazer di tipe prime ini, seperti ini penampakan setirnya. Untuk setir itu kita sudah tilt steering dan telescopic. Kalau dari sisi bagian kanan, ini kita ada pengaturan cruise control. Di sini kita ada lane keeping assist dan lane following assist. Di sebelah kiri, itu kita ada pengaturan telepon untuk mengeraskan dan kecilkan suara. Itu untuk dari fitur steer. Dan kalau untuk MID, itu kita sudah digital. Sudah digital, dan ini kita head unit yang cukup besar tentunya. Terus di bagian sini, itu kita ada media penyimpanan. Untuk menaruh kunci, menaruh kartu, dan kisi AC kita ada empat sisi. Ada empat sisi, satu, dua, tiga, dan empat. Dan ada fitur tersembunyi, yaitu ini. Tempat media penyimpanan, tapi tidak bisa besar ya. Paling cuma buat simpan kartu. Ini kita lihat media penyimpanan. Ada laci, ada laci dan ini ada aparnya. Untuk tempat duduk, itu kita sudah full kulit. Sudah kulit semua di Stargazer. Di tipe pran. Ini kita ada tempat minum. Ini bisa dilepas, ini bisa dilepas. Jadi taruh, pasang. Nah, di tempat duduk itu kita pengaturannya masih manual. Tapi sudah komplit, itu bisa sliding. Maju mundur. Pengaturannya di bawah. Dan kita bisa adjuster. Meninggikan tempat duduk. Dan pengaturan bahunya di bagian ini. Nah. Itu untuk pengaturan tempat duduk. Dan di sini, itu kita ada fitur blue link dan SOS. Ini kita sunfeeser, tanpa ada kaca di bagian driver. Di bagian penumpang ada sunfeeser, ada kaca. Nah. Itu kurasa cukup. Oh ya, ini ada armrest yang berguna juga sebagai tool box. Nyimpen nih. Tempat media penyimpanan. Untuk rem, itu kita masih rem tangan. Belum electric parking brake. Nah, kita masih rem tangan. Begitu, sudah cukup. Tidak ada sunroof, belum ada sunroof. Dan kita mau coba move ke baris kedua. Let's go. Dan, ini kita mau masuk ke baris kedua. Tapi aku mau tunjukkan ke kawan-kawan. Kalau ini, Stargazer Prime yang opsionalnya Captain Seed. Ini Captain Seed. Jadi, ini mobil dengan harga 300 juta. Rasa premium. Nah, aku mau tunjukkan ke kawan-kawan. Bagaimana caranya masuk langsung ke baris ketiga. Itu mudah. Sep. Tinggal putar balik, kita masuk. Ini adalah cara untuk masuk ke baris ketiga. Dan, kita mau coba review yang di baris kedua ya. Ini Captain Seed-nya itu rasa-rasa mobil mewah. Rasa-rasa mobil kayak duduk di mobil Staria, Palisette. Jadi, rasa-rasa mewah banget kan. Nah, di baris kedua. Ini adalah pengaturan by default-nya. Pengaturan by default. Untuk ruang kaki masih sangat luas, bos. Benar-benar sangat luas. Jadi, bisa santai. Bisa sangat santai, bos. Ya kan? Nah, itu untuk leg room. Dan kalau untuk head room, itu tinggi. Buat ukuranku itu masih ada space. Jadi, nyaman. Apalagi, ada Captain Seed kan. Jadi, bisa masuk ke bagian baris ketiga. Dan, di bagian ini, itu kita ada USB. Ada tempat media penyimpanan. Dan, kalau kawan-kawan punya anak yang mau makan. Atau pengen mau makan snack. Itu kita ada meja, coy. Ada meja, nih. Mejanya kuat banget, nih. Mejanya sangat kuat. Jadi, bisa taruh di sini cup. Dan, di sini tempat makan. Seriusan, mejanya sangat kuat, bos. Sangat kokoh. Dan, juga di sini ada media penyimpanan. Di sini kita ada hand grip. Dan, di sini ada hand grip. Ada tempat cantolan bajunya. Itu di baris-baris bagian kedua. Dan, ini sensasinya kayak naik pesawat, coy. Bisa masuk ke sini, kan. Jadi, memberikan sensasi mewah. Kita move ke baris ketiga. Sudah di baris ketiga. Ini posisi tegak. Belum sempurna. Masih bisa dimiringkan kembali. Untuk ukuran aku, masih nyaman. Space-nya sedikit. Tidak selebar di baris kedua. Dan ini aku mau cuma untuk Rubuhkan lagi. Nah, segini. Dan, ini kita ada headrest. Di baris ketiga itu tidak ada armrest. Tidak ada armrest ya. Di bagian sini itu ada media penyimpanan. Ada media penyimpanan. Dan, di sini itu ada Sheetbell. Sudah? Aku rasa cukup untuk di baris ketiga. Dan, kita mau coba untuk keluar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Review sampai detik ini. Dan, kita lagi ada promo. Buat kawan-kawan yang transaksi sampai tanggal 10 Agustus 2022. Transaksi Stargazer. Itu dapatkan 3 voucher yang totalnya 2.500.000. Dari semua yang transaksi Itu dipilih Sekitar 6 orang yang beruntung Untuk pergi ke Qatar Nonton Piala Dunia. Pertanyaannya Siapa yang beruntung? Thank you. Terima kasih telah menonton.